Intro Bismillahirrahmanirrahim Metode Adjani, jilid 4 Berjumpa kembali dengan Metode Adjani Saat ini kita akan membahas dengan judul video Ikhfa bagian 2 Video sebelumnya kita sudah bahas Ikhfa bagian 1 Yaitu mencontohkan bacaan Tanwin bertemu dengan huruf Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, dan shin Dan pada Ikhfa bagian 2 Kita akan mencontohkan Tanwin bertemu Sod, mod, to, lo, fa, qaf, dan kaf Kenapa setiap huruf pada huruf Ikhfa ini perlu dicontohkan? Karena setiap dengung yang terjadi pada Ikhfa Atau kesamaran yang terjadi pada Ikhfa Itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik makhraj Dan sifat huruf yang ada di depannya Dan pada Ikhfa bagian 2 ini kita akan mencontohkan Cara membaca Ikhfa yang ada pada halaman 25, jilid 4 Mari kita mulai Baris pertama Tanwin bertemu dengan huruf Sod Di sini ada Tanwin, Fathah Tanwin Di depannya huruf Sod Itu berarti masuk pada Ikhfa yang sedang atau Ausat Berarti saat mendengungkan Fathah Tanwin ini Posisi mulut dan lidah kita sudah pada posisi huruf Sod Karena huruf Sod ini memiliki sifat yang tebal Dia isti'lah Maka dengungnya atau samarnya Bacaan Ikhfa ini akan juga terdengar tebal Bukan Tetapi dia tebal karena posisi Sod Pangkal lidahnya ikut naik Dia pangkal lidahnya naik Jadi dengungnya juga ikut tebal Kemudian ada Fathah bertemu Alif Dibaca 2 ketuk Baris kedua Lumah Tanwin bertemu huruf Dod Di sini ada Nun bertajdid Berarti dibaca Gunnah Dengung 2 ketuk Selanjutnya ada Harokat berdiri pada huruf H Berupa lumah terbalik Dibaca panjang 2 ketuk Kasroh bertemu Yasukun Dibaca panjang 2 ketuk Kemudian di sini ada Fathah Tanwin Bertemu dengan Dod Dibaca Ikhfa Samar dan dengung 2 ketuk Huruf Dod Masuk kepada kategori Ikhfa Ausat Sehingga saat mendengungkan Fathah Tanwin yang ini Posisi kita sudah pada makhraj Dod Dengan menempel secara ringan Sama seperti huruf Sod Huruf Dod juga memiliki karakteristik Tebal karena merupakan huruf Isti'ala Sehingga dengungnya juga terdengar tebal Gunnah yang tebal Bukan dibaca Tam 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 Tapi terdengar lebih tebal Tam Ma'isha Tam Selanjutnya di depannya Ini ada bacaan Ikhfa juga Ada Nun Sukun bertemu Kaf Namun ini nanti akan dibahas pada contoh Nun Sukun bertemu Kaf Ini dibaca dengung dan masuk kepada huruf Kaf Fa'inna lahu ma'isha Ta'inna lahu ma'isha Baris ketiga Baris ketiga Fathah Tanwin bertemu Ta Ada Min bertajdid dibaca gunnah dua ketuk Bumah bertemu wahu Sukun dibaca panjang dua ketuk Kasra bertemu ya Sukun dibaca panjang dua ketuk Kemudian ada Fathah Tanwin Di depannya huruf Ta Masuk pada kategori Ikhfa A'la Yaitu huruf Ta Dal To Huruf yang berdekatan atau akrab dengan huruf Nun Sehingga saat mengucapkan dengung pada Fathah Tanwin ini Posisi kita siap-siap pada makhraj To Namun belum menempel Masih ada jarak sedikit Sehingga menyebabkan ini samarnya menjadi tinggi Atau Ikhfa A'la Tebal karena huruf Ta memiliki sifat isti'na Tebal Baris keempat Kasra Tanwin bertemu huruf Ta Disini ada Fathah bertemu wahu Sukun dibaca layin Kemudian Kasra Tanwin bertemu Ta Dibaca samar yang sedang karena masuk kepada Ikhfa A'la Kemudian tebal karena huruf Ta memiliki sifat isti'na Sehingga dengungnya ikut tebal Saat mengucapkan ini kita sudah ada pada prosesi Ta Namun menempel secara ringan Selanjutnya Fathah Tanwin bertemu huruf Fa Disini ada Fathah bertemu Alif Dua ketuk Namun karena di depannya ada Hamzah Maka dibaca lima ketuk Berubah menjadi bacaan lima ketuk Duma terbalik pada huruf Ha dibaca dua ketuk Nun bertajdid dibaca gunnah dua ketuk Fathah bertemu alif dibaca dua ketuk Fathah Tanwin bertemu huruf Fa dibaca ikhfa samar dengung dua ketuk Huruf Fa masuk pada kategori ikhfa yang ausat Sehingga saat mengucapkan dengung Fathah Tanwin ini Posisi kita sudah pada makhraj huruf Fa dengan menempel secara ringan Khalidan Fi Kasrah bertemu Yasukun dua ketuk Fathah bertemu alif dua ketuk Fajaza'uhu jahannama khalidan fiha Khalidan Fi Bukan khalidan Menempel namun masih ringan Baris yang keenam Kasrah Tanwin bertemu huruf Qaf Disini ada harokat berdiri dibaca panjang dua ketuk Ada lam bertajdid berarti ada tekanan Fathah bertemu Yasukun dibaca layin Kemudian ada kasrah Tanwin bertemu huruf Qaf Dibaca ikhfa samar dengung dua ketuk Huruf Qaf masuk kepada kategori ikhfa adna Karena titik makhraj antara nun dengan Qaf itu sangat jauh Masuk kategori ikhfa abad Sehingga samarnya menjadi rendah Dan saat mengucapkan Tanwin Posisi kita sudah betul-betul pada posisi makhraj huruf Qaf Sehingga terdengar saat dengung ini seperti bunyi ing Karena huruf Qaf berada pada pangkal lidah Karena huruf Qaf juga merupakan huruf isti'la Maka bunyi dengung dan samar ini juga memiliki kecenderungan yang tebal Syai'in Bukan Syai'in Juga bukan Syai'in Tetapi seperti ing bunyinya Syai'in Dan tebal Baris yang terakhir Kasratanwin bertemu huruf Qaf Di sini ada Fathah bertemu Alif Panjang dua ketuk Kasratanwin bertemu huruf Qaf Sehingga dibaca ikhfa samar dan dengung dua ketuk Qaf Masuk kepada kategori ikhfa adna Karena makhraj Qaf Masuk kepada kategori abad Atau jauh dari makhraj nun Sehingga bunyi samarnya rendah Bunyinya kecenderungan terdengar seperti bunyi ing Namun berbeda dengan huruf Qaf Huruf Qaf ini memiliki sifat yang tipis Sehingga tidak ada terdengar gunah yang tebal Pada saat mengucapkan ikhfa terhadap huruf Qaf Tidak ada gunah yang tebal seperti pada huruf Qaf Bukan dibaca Tidak tebal Tidak juga dibaca samar yang tinggi Namun masuk menekan pada titik huruf Qaf Kemudian di depannya ada Kasrat bertemu Yasukun dibaca panjang dua ketuk Guru supaya memperhatikan pokok pelajaran Demikianlah bahasan mengenai ikhfa bagian dua Yaitu mencontohkan bacaan ikhfa pada halaman 25 jilid 4 Dimana mencontohkan tanwin ketika bertemu huruf sad Mod, ta, dho, fa, qaf, dan kaf Selanjutnya kita akan masuk kepada ikhfa bagian 3 Yang akan menjelaskan contoh pada halaman 26 Dimana akan dicontohkan cara membaca nun sukun Ketika bertemu huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, dan sin Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya Insya Allah kita bisa Amin Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran dari nul sampai mahir Thuqifah, ta'ibah, zubidah, rutiba Al-Quran dari nul sampai mahir Al-Quran dari nul sampai mahir Al-Quran dari nul sampai mahir Terima kasih telah menonton!